Halo sobat youtube, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyetel platina punya vespa yang baik dan benar disini saya mempunyai 2 spool dan 2 platina ini yang satu ini punya super ya, yang satu ini punya PX atau eksklusif atau sejenisnya lah pokoknya ini punya super lah dan disini pengapiannya masih platina semuanya oke disini ada 2 perbedaan tapi kita mengacunya jangan 13 bukan ini masalah platinanya ya disini ada perbedaan di masalah platina disini ya yang baik untuk menyetel itu yang punya PX ya yang ini cara menyetelnya itu salah nah disini sudah terlihat jelas ya kalau yang punya super ini ini lihat ini bekas di getok nah biasanya kalau di getok seperti ini platina itu gak akan center ya ada melengsengnya bisa kelihatan ini nah itu kan nah melengseng ini gara-garanya itu di getok memang akan nyala sih sebenarnya Vespa kalau kini dan juga oblak sebenarnya kalau seperti ini nyala cuman tenaganya itu kurang ya bisa cepat cuman kurang ya kalau cara penyetelannya di getok seperti ini dan ini yang satunya yang punya PX ini cara penyetelannya itu benar nah bisa kita lihat perbedaannya disini di getok disini yang punya PX yang ini ini hampir gak ada bekas getokan sama sekali ya aman gak ada bekas getokan sama sekali yang bekas di getok bukan di getok sih sebenarnya ini buat di setel pakai apa namanya pakai obeng ya pakai obeng kelihatan kan bautnya sampai seperti itu nah ini cara penyetelan platina yang baik dan benar jangan sekali-kali kita mengetok ya kalau seperti ini ini sampai hampir mau rusak ya ini akibatnya orangnya ini sering di getok padahal disini sudah ada baut ini kita kendorin dulu lalu setel kanan kiri setelah itu pas cari pengapian yang pas baru itu sudah namanya kalau yang seperti ini ini kan di getok ini akan membuat apa ya kayak gininya ini kan ikut biasanya ini kan sudah seret ya ini ikut nah ini otomatis akan apa ya kalau orang sini ini bahasanya itu mentang apa bahasa indonesia nya ya pokoknya itu lah ini akan ikut ikut kesini akibatnya ya seperti ini melengseng coba saya fokuskan ya nah itu kan kelihatan betul kalau melengseng beda dengan yang ini beda dengan yang ini kalau ini caranya itu sudah benar nah itu kan masih presisi lihat ya karena ini gak di getok ya terus lagi kalau kita mau menyetel biasanya itu kita menggunakan amplas disininya ini kalau sudah apa namanya kalau sudah agak lama ya biasanya di pentilan platina ini biasanya akan menyebabkan kotor ya bekas kebakar nah ini kita amplas disini di buka dulu kita amplas seperti itu supaya pengapiannya itu gak terhambat oleh kotorannya dan kondensor juga butuh ya kalau di platina ini lagi saya punya contoh yang di getok punya px juga ini kelihatan kalau bekas di getok ya ya kan tuh gak presisi lagi kan dan ini juga parah ya ya nah ini sepeda gak akan enak larinya tetep gak akan enak kalau seperti ini karena oblak nah oblak ini penyebabnya itu digetok untuk apa disini dibuatkan baut ini bukan untuk digetok yang disini tapi untuk menyetel ini kita mainkan ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri seperti itu gunanya baut bukan cuman untuk menempelkan platina ya oke itu saja ya untuk videonya bagi bagi teman-teman sekutris mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe kalau kalian punya pertanyaan seputar masalah Vespa jangan lupa jangan ragu-ragu juga untuk tanya di kolom komentar oke just buat sekutiris jangan lupa